Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak Barangkali pepatah itulah yang terjadi dan dialami Bandiman Seorang pengemudi ojek daring di Bantul, Yogyakarta Putra sulungnya, Naba Faiz Prasetya Yang baru berusia 20 tahun meninggal dunia Setelah menelan setengah sendok lontong dan bumbu sate ayam Yang ia bawa pulang sebagai hidangan berbuka puasa Bandiman tak pernah menyangka sebungkus sate ayam dan nasi gudeg Bisa membawa duka bagi keluarga Polisi memastikan bumbu pada sate ayam yang dibawa Bandiman mengandung racun Bandiman juga hampir kehilangan istrinya yang sempat kritis Karena ikut menyantap bumbu sate beracun itu Beruntung istrinya masih bertahan setelah sempat dibawa ke rumah sakit Keluarga korban kini menuntut keandilan Mereka berharap polisi segera menangkap perempuan Yang meminta ayah korban mengantar paket hidangan beracun itu Ya mudah-mudahan polisi cepat mengungkap kasus ini Dan mudah-mudahan itu jangan sampai orang lain menjadi korban lagi Pokoknya saya mohon polisi cepat mengungkap kasus ini Polisi mengklaim sudah mengantung identitas pelaku dan kini tengah memburunya Makanan yang dimakan oleh sudah anaknya dari Bapak Bandiman tersebut adalah makanan pengandung racun Untuk jenis racunnya sudah kita ketahui yaitu berjenis inisial C Semuanya kita padukan nanti dari pilih penerima, dari sakitasi, dari CCTV Semua nanti yang mendukung untuk upaya ungkap ini Semua kita tampung kita jadikan satu Semoga ada Kasus kiriman makanan beracun ini sebelumnya viral di media sosial 25 April lalu Selesai beribadah sholat asar di sebuah masjid di Yogyakarta Ayah korban yang merupakan pengembudi ojek daring diminta seorang perempuan Untuk mengantarkan paket hidangan berbuka ke sebuah alamat tanpa menggunakan aplikasi Namun saat tiba di alamat yang dituju Penerima menolak kiriman itu karena mengaku tidak kenal pengirimnya Penerima pun memberikan paket hidangan itu kepada pengembudi ojek daring yang mengantarnya Naas hidangan yang dibawa ke rumah dan dijadikan hidangan berbuka puasa bersama keluarga Justru merenggut nyawa putra sang pengembudi ojek daring Mekali Arawan Kompas TV Yogyakarta Saudara misteri penyebab tewasnya anak pengembudi ojek online di Bantul Yogyakarta Perlahan mulai terungkap Polisi tengah menyelidiki kasus ini dan rencananya akan menggelar jumpa pers pada Senin esok Sementara dari hasil pemeriksaan laboratorium Paket sate yang disantap korban ini dipastikan mengandung racun Apakah ada motif dan unsur kesengajaan dari kasus ini untuk membahasnya Sudah bergabung bersama kita secara daring ada ahli psikologi forensik Reza Indragiri Pak Reza selamat pagi Selamat pagi Ya bergabung juga bersama kita ada ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia Pak Budiawan Pak Budiawan pagi Selamat pagi Waalaikumsalam Pak Budiawan Pak Budiawan saya ke Pak Budi dulu Pak Budi kalau racun jenis C ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Karena polisi juga sudah menyebut ya Ada hasil lab terkait dengan paket sate yang dimakan korban di Bantul Kemudian katanya racunnya ini adalah jenis C Meskipun begitu polisi juga memang belum memegang fisik atau suratnya begitu dari laboratorium Kalau racun jenis C ini sebenarnya apa sih Pak Budiawan? Ya sebenarnya sih itu istilah dari kepolisian ya dalam konteksnya Tapi kalau mengacu pada apa namanya pengertian C itu Pada kebanyakan diarahkan kemungkinan kepada cyanida gitu ya Jadi adalah racunnya Dia jadi racun cyanida ini Sebenarnya boleh dikatakan dugaannya memang ke arah sana Kalau memang pengertiannya racun cyanida Karena memang racunnya kan dapat dengan mudah Dalam pengertian di sekitar kita lah Selain racun yang biasa juga dikenal Di Indonesia itu misalnya astronis Tapi saya menduga kekuatan racun yang terjadi juga dari efek yang ditimbulkan itu Kemungkinan racun jenis C ini adalah racun cyanida Oke memang racun jenis C ini Anda katakan ini cyanida begitu dugaannya ya Pak Budiawan Iya Cyanida ini sendiri tadi Anda juga sudah sempat sebutkan ya Mudah didapatkan di sekitaran kita ini memang semudah itu didapatkan ya Pak Racun cyanida ini Iya karena gini kalau mereka tadi saya katakan Karena tentunya perlu ada konfirmasi dari bagian lab screennya ya untuk menyakinkan itu Tapi kalau konteks kejadian selama ini yang umumnya kita kenal misalnya Cyanida dalam kondisi ini memang mudah didapat Karena dia kan memang menjadi perjuara belikan dalam kaitan misalnya sebagai suatu racun tikus gitu ya Atau hamat tikus maupun racun serangga pada umumnya Dia adalah juga kelompok-kelompok pesticida juga banyak menggunakan Nah diantarnya senyawa yang mengandung cyanida ini Oke tadi Anda juga sudah sebutkan ya ini mudah didapat karena salah satunya ini untuk racun tikus gitu Kalau memang ini benar begitu nanti kemudian cyanida Cyanida atau racun jenis C ini biasanya selain untuk yang tadi Anda sebutkan untuk tikus Begitu apa lagi Pak Budiawan? Ya sebenarnya racun jenis cyanida ini kan juga bermanfaat dalam kaitan kepentingan di industri ya Di antarnya paling umum sekarang ini banyak sebagai pengganti merkuri di pertambangan emas itu Maka sekarang dalam industri menggunakan cyanida untuk mengekstraksi emasnya lah di antar itu Dan juga dalam industri pewarna juga yang namanya Russian Blue Itu juga pewarna yang memang dibuat menggunakan senyawa cyanida ini Oke oke sebelum nanti saya membahas bagaimana kemudian secara kimia Apa efek apa namanya reaksi kimia yang terjadi gitu ya Kalau racun ini masuk ke dalam tubuh meskipun kita sudah tahu juga efek ini pasti mematikan Tapi sebelum mendalam ke situ saya mau ke Pak Reza dulu Pak Reza kira-kira kalau pendapat Anda apa sih yang biasanya mendorong orang kemudian bisa melakukan halal semacam ini Pak Reza? Dengan kata lain yang dipertanyakan adalah motif ya bukan menser ya Kalau bicara tentang motif sesungguhnya hanya dua Pertama adalah motif emosional Ada muatan kebencian, amarah, sakit hati atau perasaan-perasaan negatif lainnya Yang ingin dilancarkan oleh si pelaku kepada korban Itu kalau bicara tentang motif emosional atau juga disebut sebagai motif amarah Yang kedua adalah motif instrumental Motif yang satu ini tidak ada sangkut-pautnya dengan suasana hati Tapi dilakukan sebuah kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu Mendapatkan harta, popularitas, atau menyembunyikan kejadian-kejadian lain Itu motif instrumental Saya membayangkan bahwa kalau kemudian kasus ini ditelaah oleh polisi Masalah motif memang relevan tetapi tidak begitu penting Karena yang lebih penting adalah persoalan terkait dengan menserianya Terkait dengan niat jahatnya Oke, kalau Anda lihat niatnya ini pasti ada kesengajaan atau tidak pasti begitu? Kalau kesengajaan itu pasti Kesengajaan untuk membubuhkan racun Kalau dari narasi yang tadi saya simak dari Kompas TV ya Kesengajaan dalam pengertian bahwa si pelaku ini Orang yang sengaja membubuhkan racun ke dalam sate Dan kemudian sate itu secara sengaja ditujukan ke pihak tertentu Tetapi bahwa kemudian sate itu berpindah tangan Maka saya bayangkan, tentu saja polisi yang bisa memastikan Saya membayangkan bahwa ternyata korban dari sate beracun tersebut Bukanlah pihak yang sungguh-sungguh disasar oleh si pelaku Dengan rangkaian niat Kemudian lalu lintas instrumen kejahatan sedemikian rupa Maka kalau dalam istilah psikologi forensik ini disebut barangkali sebagai Recklessness Kecerobohan Kecerobohan adalah pengertian bahwa si pelaku memang sekali lagi berniat untuk menghadisi orang tertentu Tetapi ternyata instrumen kejahatannya menyasar pihak lain Itu sengaja, itu sadar, itu salah tetapi tergolong pada recklessness Kalau kita buat pemberingkatan Kejahatan itu ada empat Recklessness berada di peringkat ketiga Oke Kalau secara hukum ini dampaknya bisa seperti apa ke pelaku Pak Reza? Kalau Anda sebutkan tadi Kalau yang peringkat pertama itu yang Sungguh-sungguh saya berniat untuk menghabisi orang Saya tahu bahwa instrumen kejahatan alias racin ini akan bisa menghabisi orang Dan orang yang saya habisi memang sungguh-sungguh pihak yang saya sasar Itu yang tingkat pertama Jadi betul-betul purposeful Penuh dengan tujuan, penuh dengan kesadaran orang ini yang saya incar Atau kemungkinan yang kedua Saya mengincar orang tertentu Tetapi ternyata Yang mengonsumsi sate tersebut adalah Anggota keluarga dari pihak yang saya sasar tersebut Oke Ini level dua Level tiga adalah seperti yang naras kompas TV tadi Saya menyasar pihak tertentu Tapi ternyata sate keluar dari lingkungan orang yang saya sasar Sampai kemudian jatuh korban Itu recklessness namanya Kemungkinan yang keempat Saya menyasar pihak tertentu Tapi kemudian saya berubah pikiran Sate tersebut saya buang ke tempat tertentu Dan tanpa saya sadari Sate tersebut justru dikonsumsi oleh pihak lain Padahal status sate itu sudah ingin saya buang Jadi tidak lagi ingin saya gunakan sebagai instrumen kejahatan Nah kalau ini yang istilahnya adalah negligence Nah dari empat level tersebut Berdasarkan narasi kompas TV yang saya simak tadi Kayak lagi tampaknya ini merupakan recklessness Tentu saja pihak polisi yang akan bisa memastikan itu Oke poin tiga tadi ya Saya kembali ke Pak Budiawan Pak Budiawan Saya juga tadi tertarik untuk bertanya ini Kalau pembelian racun cyanida ini Kalau yang memang selama ini Anda ketahui begitu ya Di pasaran kemudian tadi Anda juga sebutkan Sudah mudah didapatkan Apakah pembelian ini kemudian harus ada evaluasi ke depannya Pak Terkait pembelian racun Apakah ini harus kemudian diperjelas Apa tujuan membelinya dan lain-lain Ya sebenarnya begini Kalau mengikuti aturan internasional Itu kan sudah ada sebenarnya Di apa namanya Bahkan PBB juga sudah mengeluarkan semacam Kayak pedoman tentang bahan-bahan kimia Itu yang namanya CHS Global Harmonic System Yang di bawah UNITAR itu Bahwa setiap bahan kimia itu Pertama dalam Harus diberi Kalau dalam konteks komersial Diberi label Label itu dalam pengetahuan Baik simbol-simbol Sifat bahayanya Dan juga Dalam kaitan dengan keterangan penggunaan Dan juga penyimpanannya Jadi sebenarnya Indonesia sebenarnya juga sudah Mengadopsi itu ya Ya itu dalam perdagangan-perdagangan juga seperti itu Tapi ini kan persoalannya Dalam kaitan dengan Katakanlah misalnya itu memang Arahnya ke cyanida Cyanida itu macam-macam dalam Kaitan yang tadi saya katakan Cyanida dalam Betul Senyawa namanya Natrium Cyanida Yang biasa Banyak digunakan untuk Racin Hamat itu Ataupun Serangga lainnya Dalam konteks Cisida Juga ada Kita kenal dengan Potas di masyarakat itu ya Potas itu sebenarnya Cyanida juga Tapi dia Senyawanya itu Kaliumnya Jadi yang biasa digunakan Untuk racin Potas itu Ya potas itu kan banyak Itu dulu Ya kita ingatlah dulu Waktu kasus Jessica Mirna lah Itu bagaimana Juga pembuktian potas itu Didapatkan di Bahkan warung-warung Ataupun Toko-toko yang Biasa Boleh katakan Sifatnya Tanpa labeling Tanpa label-label Ini sebenarnya harus diatur lagi Harus ada suatu Macam Pengawasan Ataupun Setidak-tidaknya Kalau Mengikuti aturan yang Berlaku secara Internasal Setiap bahan kimia itu Dalam konsep yang memiliki Sifat bayar Minimal Harus ada simbol Atau labelingnya Lagi Itu yang penting Oke Oke Nanti kita akan dalami lagi Tapi kita jedas jenak Jangan kemana-mana Saudara Tetap di Sapa Indonesia Air Pekan